Hai guys, memiliki saudara kembar adalah hal yang jarang dimiliki oleh orang lain. Punya kembaran seperti punya teman yang senasib. Lalu bagaimana jika saudara kembar terpisahkan? Kisah pertemuan dua orang kembar yang sempat terpisah tidak hanya cerita sinetron saja. Kisah mengharukan ini telah terjadi pada beberapa orang berikut ini. Namun yang lebih mengharukan lagi ketika dipertemukan kembali dengan saudara kembarnya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 saudara kembar yang sudah lama terpisah dan bertemu kembali. Samantha Fuderman dan Anais Bordier Berikut ini saudara kembar identik yang terpisah sejak lahir guys. Kedua saudara kandung ini sebelum terpisah dirawat di rumah penitipan anak sebelum diadopsi oleh keluarga mereka masing-masing. Mereka bertemu kembali dari social media yaitu Facebook. Pertemuan kedua saudara ini pertama kali diketahui oleh teman Bordier atas video unggahan Fuderman di Youtube. Lalu temannya menyuruh Bordier untuk mengontaknya langsung melalui Facebook. Kini Bordier menjadi aktris yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Sementara Bordier adalah seorang pelajar sekolah desain di London, Inggris. Audrey Doering dan Gracia Rainsbury Terbisa 10 tahun dengan jarak ribuan mil jauhnya dengan keluarga yang berbeda. Audrey tumbuh besar di Washoe, Wisconsin. Sedangkan Gracia tumbuh besar di Richland, Washington. Pada Januari 2017, mereka pertama kali dipertemukan dalam acara televisi Amerika yaitu Good Morning America. Come on out and meet your sister. Dalam pertemuan yang sangat mengaruhkan ini, Audrey dan Gracia menangis dan saling memeluk erat satu sama lain. Aduh sedih banget ngeliatnya. Paula Burstein dan Ellie Sheen Mereka berdua tidak saling tahu bahwa mereka adalah kembar hingga usia 35 tahun. Awal mulanya Ellie sedang menghubungi perusahaan adopsi anak untuk mencari tahu informasi tentang ibu kandungnya. Namun ia malah menemukan fakta bahwa dia memiliki saudara kembar dari informasi yang dia cari. Akhirnya perusahaan adopsi menghubungi Paula untuk menyampaikan keinginan Elise bertemu dengannya. Pertemuan mereka begitu haru hingga menghasilkan sebuah buku berjudul Identical Strangers yang berisi pengalaman pribadi mereka berdua. Amanda Dunford dan Katie Bennett Nah, kali ini kembar identik yang terpisah selama 33 tahun sejak lahir guys. Ya, Amanda dan Katie sama-sama diadopsi oleh keluarga Amerika yang berbeda dari Korea Selatan. Amanda tinggal di pantai Virginia dan Katie tinggal di California. Amanda Dunford tahu bahwa dia memiliki saudara kembar. Orang tua Amerikanya memberi tahu tentang latar belakang dan sejarahnya ketika dia berusia 7 tahun. Amanda Dunford dan Katie Bennett akhirnya saling mengetahui keberadaan satu sama lain melalui layanan pengujian DNA. Pada saat acara TV Megan Kelly Today, mereka dipertemukan untuk pertama kalinya. Mereka tampak bahagia banget ya. Terima kasih. George Krzyzewski dan Lucian Posnanski Semasa anak kembar dipisahkan sejak lahir pada akhir perang dunia kedua, George Krzyzewski dan Lucian Posnanski telah lahir di Jerman setelah ibu Polandia mereka dikirim ke kem kerja paksa. Ketika dia sakit dan tidak bisa merawat mereka, si kembar dibawa ke Polandia dan diadopsi secara terpisah. Selama bertahun-tahun, mereka tidak mengenal satu sama lain. Setelah pencarian yang sukses beberapa tahun lalu melalui palang merah memulihkan program tautan keluarga, mereka akhirnya bersatu kembali setelah hampir 70 tahun berpisah di Polandia. Nadia dan Nabila Saudara kembar Nadia Tri Elvira dan Nabila Azhara akhirnya bisa bertemu pasca terpisah sejak lahir selama 16 tahun. Diketahui Nadia tinggal bersama orang tua angkatnya di Depok, sedangkan Nabila tinggal bersama orang tua angkatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Nabila mengaku baru mengetahui memiliki saudara kembar lewat kisah yang diunggah Nadia di media sosial. Setelah itu, dia mencoba menghubungi Nadia lewat pesan pribadi akun Instagramnya. Pertemuan dan kisah di balik dua gadis remaja itu segera menjadi viral di media sosial. Bahkan dikabarkan mereka merupakan saudara kembar tiga. Namun mereka belum mengetahui kembaran satunya lagi. Mereka pun berharap segera dipertemukan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.